Kitab Yeremia, Pasal 32 Yeremia membeli ladang Inilah pesan yang datang dari Tuhan kepada Yeremia pada tahun ke-10 masa pemerintahan Zedekiah, Raja Yehuda. Tahun ke-10 pemerintahan Zedekiah ialah tahun ke-18 pemerintahan Nebuchadnezzar. Pada waktu itu, tentara Raja Babel mengepung kota Yerusalem dan Nabi Yeremia dipenjarakan di halaman istana Raja Yehuda. Zedekiah, Raja Yehuda, memenjarakan Yeremia di istana. Zedekiah tidak suka hal-hal yang dinubuatkan Yeremia. Yeremia mengatakan, Tuhan mengatakan, Aku akan segera menyerahkan kota Yerusalem kepada Raja Babel. Nebuchadnezzar akan menaklukkannya. Zedekiah, Raja Yehuda, tidak akan dapat melarikan diri dari tentara Babel. Tetapi, ia pasti diserahkan kepada Raja Babel. Dan Zedekiah akan berbicara kepada Raja Babel berhadapan muka. Zedekiah melihatnya secara langsung. Raja Babel membawa Zedekiah ke Babel. Zedekiah akan tinggal di sana sampai aku menghukumnya. Demikian firman Tuhan. Jika engkau melawan tentara Babel, engkau tidak akan berhasil. Ketika Yeremia menjadi tawanan, dia mengatakan, Pesan Tuhan datang kepadaku. Demikian pesan itu. Yeremia, sepupumu, Hanameel, akan datang kepadamu segera. Ia adalah anak salum pamanmu. Ia akan berkata kepadamu, Yeremia, belilah ladangku yang dekat kota Anatot. Belilah itu, karena engkau sana keluarga ku yang terdekat. Itu adalah hakmu dan tanggung jawabmu membelinya. Kemudian terjadilah seperti yang dikatakan Tuhan. Sepupuku, Hanameel, datang kepadaku ke halaman. Dia berkata kepadaku, Yeremia, belilah ladangku yang dekat kota Anatot, di tanah suku Benyamin. Belilah ladang itu untuk dirimu sendiri, sebab itu adalah hakmu, untuk membelinya dan memilikinya. Jadi, aku tahu bahwa itu adalah pesan Tuhan. Aku membeli ladang di Anatot dari sepupuku Hanameel. Aku membayar seberat 17 shikal perak kepadanya. Aku menandatangani surat jual beli, dan aku menerima sebuah salinan yang telah bermeterai. Dan ada juga beberapa saksi atas yang kulakukan, dan aku menimbang perak dengan timbangan. Kemudian aku mengambil surat jual beli yang sudah bermeterai, dan salinannya yang tidak bermeterai. Dan aku memberikannya kepada Baruch, anak Neria. Neria, anak Mahseya. Salinan yang bermeterai itu, lengkap dengan ketentuan dan syarat pembelianku. Aku memberikan surat itu kepada Baruch, ketika sepupuku Hanameel dan para saksi lainnya masih di sana. Mereka juga turut menandatangani surat jual beli itu. Ada juga di sana banyak orang Yehuda yang duduk di halaman yang melihat aku membayarnya kepada Baruch. Di hadapan semua orang yang melihatnya, aku berkata kepada Baruch, Tuhan yang maha kuasa Allah orang Israel mengatakan, Ambilah kedua surat jual beli yang telah bermeterai, dan salinannya yang tidak bermeterai, dan simpanlah itu di dalam bejana tanah liat. Lakukanlah itu supaya tahan lama. Tuhan yang maha kuasa Allah orang Israel mengatakan, Pada waktu yang akan datang, umatku membeli kembali rumah-rumah, ladang-ladang, dan kebun-kebun anggur di tanah Israel. Setelah aku memberikan surat jual beli itu kepada Baruch, anak Neria, aku berdoa kepada Tuhan. Doaku, Ya Tuhan Allah, Engkau telah menciptakan langit dan bumi dengan kuasamu yang besar. Tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau setia dan baik kepada beribu-ribu orang, tetapi juga membalaskan kesalahan ayah kepada keturunannya. Ya Allah yang perkasa, namamu ialah Tuhan yang maha kuasa. Engkau merencanakan dan melakukan perkara-perkara besar, Ya Tuhan. Engkau melihat semua perbuatan manusia. Engkau memberi upah kepada orang yang melakukan yang baik dan menghukum yang melakukan yang jahat. Engkau memberikan kepada mereka sesuai dengan perbuatannya. Engkau telah melakukan mujizat luar biasa di tanah Mesir, bahkan hingga hari ini engkau melakukannya. Engkau melakukan hal itu di Israel dan melakukannya di mana saja ada manusia. Engkau telah menjadi terkenal karena hal itu. Engkau telah memakai mujizat luar biasa dan membawa umatmu Israel keluar dari Mesir. Engkau memakai tanganmu yang berkuasa melakukan itu. Kuasamu mengagumkan. Engkau memberikan tanah itu kepada orang Israel, tanah yang telah kau janjikan kepada nenekmu yang mereka dahulu. Tanah itu sangat subur, tanah yang subur, dan banyak hal yang baik. Orang Israel datang ke tanah itu dan mengambilnya untuk mereka sendiri. Tetapi mereka tidak taat kepadamu. Mereka tidak mengikuti ajaranmu. Mereka tidak melakukan yang engkau perintahkan. Jadi, engkau membuat semua yang mengerikan terjadi atas orang Israel. Dan sekarang, musuh mengepung kota itu. Mereka telah membangun jalan tanah supaya mereka dapat sampai ke tembok Yerusalem serta menaklukkannya. Dengan memakai pedang, kelaparan, dan penyakit menular, tentara Babel akan mengalahkan kota Yerusalem. Tentara Babel menyerang kota itu sekarang. Engkau telah mengatakan itu akan terjadi. Dan sekarang, engkau melihatnya terjadi. Ya Tuhan Allahku, semua yang buruk sedang terjadi. Tetapi engkau berkata kepadaku, Yeremia, belilah ladang dan bayar dengan perak dan pilih beberapa orang menjadi saksi atasnya. Engkau mengatakan itu kepadaku ketika tentara Babel telah siap menaklukkan kota itu. Kemudian pesan Tuhan datang kepada Yeremia. Yeremia, akulah Tuhan, Allah dari setiap orang di bumi. Yeremia, engkau tahu, tidak ada yang mustahil bagiku. Tuhan juga mengatakan, aku akan menyerahkan kota Yerusalem segera kepada tentara Babel dan Nebuchadnezzar, Raja Babel. Mereka akan merebutnya. Tentara Babel akan menyerang kota Yerusalem. Mereka segera memasukinya dan membakarnya. Mereka akan membakar kota itu. Ada rumah-rumah di kota itu. Tempat penduduk Yerusalem membuat aku marah dengan memberikan persembahan kepada Dewa Baal di atas rumah dan mereka mencurahkan kurban minuman kepada berhala lainnya. Tentara Babel akan membakar rumah-rumah itu. Aku telah memperhatikan orang Israel dan Yehuda. Segala sesuatu yang dilakukannya adalah jahat. Mereka telah melakukan hal-hal yang jahat sejak masa mudanya. Orang Israel membuat aku sangat marah. Mereka membuat aku marah sebab mereka menyembah berhala yang dibuatnya sendiri dengan tangannya. Demikianlah firman Tuhan. Sejak kota itu didirikan sampai sekarang, penduduk kota membuat aku marah. Kota itu telah membuat aku begitu marah. Aku memindahkannya dari pandanganku. Aku akan membinasakan Yerusalem sebab semua kejahatan yang telah dilakukan orang Israel dan Yehuda. Umat, raja-rajanya, pemimpinnya, imam-imamnya, dan nabi-nabinya. Orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem telah membuat aku marah. Mereka seharusnya datang kepadaku minta tolong, tetapi mereka membelakangi aku. Aku telah berusaha mengajar mereka terus-menerus, tetapi mereka tidak mau mendengar aku. Aku berusaha menegur mereka, tetapi mereka tidak mau mendengar. Mereka telah membuat berhalanya, dan aku membenci berhala. Mereka meletakkan berhala dalam baik Tuhan yang disebut atas namaku. Dengan cara itu, mereka telah mencemari rumahku. Mereka mendirikan tempat yang tinggi bagi Dewa Baal di Lembah Ben Hinom. Mereka membangun tempat persembahan itu supaya dapat membakar anaknya laki-laki dan perempuan sebagai kurban anak. Aku tidak pernah memerintahkan kepada mereka untuk melakukan hal yang mengerikan itu. Bahkan, tidak pernah terlintas dalam pikiranku bahwa orang Yehuda melakukan hal yang mengerikan itu. Kamu mengatakan, Raja Babel akan merebut Yerusalem. Ia akan memakai pedang, kelaparan, dan penyakit menular untuk mengalahkan kota itu. Tuhan, Allah orang Israel, mengatakan, Aku telah memaksa orang Israel dan Yehuda meninggalkan negerinya. Aku sangat marah terhadap mereka. Tetapi aku akan membawa mereka kembali ke tempat ini. Aku akan membiarkan mereka tinggal di situ dalam damai dan aman. Mereka akan menjadi umatku dan aku menjadi alahnya. Aku akan memberikan keinginan kepada mereka untuk menjadi satu bangsa. Mereka mempunyai satu tujuan. Mereka sungguh-sungguh mau menyembah aku selama hidupnya. Mereka sungguh mau melakukan itu. Demikian juga anak-anaknya. Aku akan membuat perjanjian dengan orang Israel dan Yehuda yang berlaku selama-lamanya. Dalam perjanjian itu, aku tidak pernah lagi meninggalkan mereka. Aku senantiasa baik terhadap mereka. Aku membuat mereka mau menghormati aku. Maka mereka tidak akan pernah meninggalkan aku. Mereka membuat aku bersuka cita dan aku senang melakukan yang baik bagi mereka. Dan aku menegakkan mereka di negeri itu dan membuat mereka berkembang. Aku melakukannya dengan segenap hati dan jiwaku. Demikian firman Tuhan. Aku telah mendatangkan bencana besar terhadap orang Israel dan Yehuda dengan cara yang sama aku akan mendatangkan kebaikan kepada mereka. Aku berjanji melakukan yang baik bagi mereka. Kamu mengatakan tanah itu padang gurun yang kosong. Tidak ada orang atau binatang di sana. Tentara Babel telah mengalahkan negeri ini. Namun, kemudian hari orang membeli kembali ladang di tanah itu. Mereka akan memakai uangnya membeli ladang. Mereka akan menandatangani dan memakai meterai pada perjanjiannya. Mereka mempunyai saksi dalam penandatanganan surat jual beli itu. Mereka membeli kembali tanah di tempat suku Benyamin tinggal. Mereka membeli tanah di sekitar Yerusalem. Mereka membeli ladang di sekitar kota-kota tanah Yehuda di daerah Pebukitan di daerah Barat Kaki Bukit dan di daerah Selatan Padanggurun. Hal itu akan terjadi sebab aku membawa umatmu kembali. Demikianlah firman Tuhan.